Tragedi ayam JKT Iya guys Setelah itu aku Kayaknya akan makan ayam itu lama banget deh Nggak makan-makan ayam itu dulu Kakinya banyak, what? Akhirnya makan ayam, makan Tapi makannya jam 1 Jam 1 malam Jadi dia tuh baru dateng jam 1 Jam 1 malam Terus setelah Setelah tragedi itu Pas ayam yang mau dateng tuh Kita tungguin lagi di luar Kita tungguin lagi di luar Udah gitu kita sambut Kita sambut dengan merias Kayak, makasih ya pak Makasih ya pak Tia jadi jalan Ya udah gitu langsung Langsung pada bubar Langsung bubar jalan Aku seolah udah ditungguin mamaku kan Mamaku kayaknya nungguin kayak Hampir 1 jam deh Disitu Terus aku langsung makan di mobil Terus dia ada kejunya kan Oh my god stop it Kayak makan di jalan kan Jadi Aku tuh bukan tipe orang yang Sebenernya bisa sih makan di jalan Cuman kalo Kalo kayak mungkin kejunya kali ya Jadi kayak giung gitu loh Kayak agak Ada yang komen Kelebihan kolesterol sapi Kemarin kan aku makan sapi kan ya Aku kenyang banget Aku kayak sampe kenyang banget Terus Aku tuh lagi baca-baca jadwal Karena aku ada jadwal tambahan Buat minggu ini Terus kayak Terus aku kayak bingung Masa aku baca hari Rabu Jadi hari Sabtu Terus aku langsung bilang ke manajer aku Kak bukannya hari Sabtu Aku ada kegiatan Ah iya Terus ada kegiatan Ah iya Terus kakak manajer aku bilang Kata siapa hari Sabtu Ini kak Terus aku kayak nge-reply ininya Chatnya Ini kak hari Sabtu Terus aku langsung baca lagi Ternyata hari Rabu Terus kayak Kak maaf aku salah baca Shibori Iya lah itulah pokoknya Kak makasih ya Terus kayak Kak maaf aku salah baca Aku pusing Aku bilang gitu Terus kata Untung manajer aku Ini ya pengertian ya Terus kayak Haduh kamu pusing kebanyakan makan sapi ya Terus aku bilang Hehehe Iya Malu Soalnya jadi Pas aku liat jadwal tuh Sebenernya di hari Sabtu itu Aku Eh Di hari Sabtu apa Rabu gitu Aku udah kegiatan Tiga kegiatan dalam satu hari gitu kan Terus aku bingung Ini mau dimasukin kemana jadwal yang ini Terus kayak Ya gak ngerti lah Aku juga gak tau Kenapa aku pusing begitu Bacanya Hari Rabu Dibaca sabtu Eh tapi Belakangnya sama-sama U Jadi Yaudah lah ya Gak apa-apa lah ya Sama aja ya Belakangnya Kalau dibaca belakangnya Coba Sebutkan Sebutkan Hari Yang belakangnya huruf U Iya Satu sama Rabu doang Jadi Yaudah Oh iya Minggu juga U 6 ditambah 5 Sama dengan 11 Iya bener Kocak Ya gitu lah Yaudah Akan jadi Jadi Ini ya Ya Yaudah lah Itu Saya Saya Menceritakan Sebuah Kejadian Ini Yang sudah lalu Yang berlalu-lalu Biarkan lah Lalu Gak usah Gak usah Kalian ledek-ledek Begitu No need lah bro No need No need Ima kasih ya Disco nya Gitu lah Pokoknya lah guys Seru lah Seru Seru banget Aku bahagia Gitu lah Pushing Call me Nya Icel Nya Icel Komennya harus gitu ya Nya Icel Nama aku Ini Nya Icel Cek Nama Langsung Nya Icel Cek Misalnya Nya Icel Cek Grissel I takut Nya Icel Dinda Eh Aku pake ini Gak sih Pake yang Gelap-gelap Gitu Kita matiin Nya Dikin Nya Icel Nya Icel Nya Icel Cek Zahran Zahran Kodam kamu Itu adalah Macan Tutul Putih Oh my god Bagus banget Nya Icel Cek Arif Kodam kamu Adalah J-O-T Lebih tepatnya Sensei Choreographer JKT48 Bagus Nya Icel Cek Rido Rido Kodam kamu Adalah Oh jelek Nggak jago Nggak lucu Apa dong Sekarang tukeran Tukeran Cek Kodam aku Kodam aku Ciu What Nya Icel Cek Alvaro Alvaro Kamu itu Kodamnya Panda Tapi dari Kutub Utara Wow Nya Icel Cek Haydar Haydar Kamu itu Kodamnya Ini Apa ini Itu Kayak 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 Makhluk Halus Yang Gede Banget Biasa Aku takut Guys Kalau Masalahnya Aku Ngomongnya Di kamar Udah Malem Ya Ya Icel Cek Risky Aduh Maaf ya Risky Kamu udah Nggak bisa Lagi Nggak bisa Lagi Diganti Ganti Udah Udah Fex Kamu tuh Tusuk gigi Tidak bisa diganti Walaupun nama kamu diganti Kamu akan selama-lamanya Tusuk gigi Oh my god Real Real Orfake Nya Icel Mana Apa Ini Nya Icel Cek Alfa Kodam kamu adalah Kombinistore Kombinistore Mantep Banget Nya Icel Cek Cek Naila Naila Kamu Kodamnya Adalah Penjaga Generasi 12 BKS48 Dari Jepang Yes Yang bener Yang bener Komennya Yang bener Nya Icel Cek Kak Gem Kodam kamu adalah Paham Paham Kodam kamu adalah Paham Yang cuma bisa Ngomong Paham Paham Nya Icel Cek Budi Budi Kamu itu Bukan nama kamu Asli kan Boong Paham Nya Icel Cek Cinta Kamu Kodam Kodamnya Adalah Chili Oil Karena Chili Oil Dicintai Banyak Orang Next Next Ya Icel Cek Michi Aduh Maaf Aku tidak bisa Menjam Bisa Mengetahui Kodamnya Karena Dia dilindungi Oleh Aura-aura Yang sangat Besar Aku tidak Kuat Serem Banget Cil Oil Mas Sebelak Beda Aduh Bro Sebelak Madari Jawa Barat Chili Oil Teh Dari China Jauh Banget Jauh Sekali Jauh Cek Gavi Gavi Itu Kodamnya Ada Waduh Cantik Banget Umurnya 18 Tahun Lahirnya Tanggal 10 Januari Lahirnya Di Bogor Di Indonesia Kodamnya Kodamnya Kuat Banget Kodamnya Kodamnya Kuat Banget Ini Mau fix Gak Bisa Dikemana Manain Lagi Ini Mah Sudah Susah Ini Mah Sudah Gak Bisa Diganti Ganti Lagi Gavi Mah Ini Mah Ini Kayaknya Kodam Sekalian Pawang Gitu Kalo Gak Salah Walaupun Jauh Di Spanyol Tapi Radarnya Berasa Dari Sini Gampang Gampang Pertanyaannya Bagus Pertanyaannya Bagus Cari Yang Lain Ayo Kayak Gitu Lagi Semuanya Terima Kasih Semuanya Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Everyone Sampai Ketemu Lagi Thank you Udah Temenin Bye Bye